Kangen ke mall? Sekarang saatnya kangen kamu terobati. Kami telah buka kembali. Tapi sekarang beda lho kalau kita mau ke mall. Supaya tetap aman dan menyenangkan, pastikan kita mengikuti protokol berikut ini. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melakukan scan QR Code terlebih dahulu sebelum masuk mall. Siapkan kamera HP kamu dan ikuti petunjuk untuk mengisi kelengkapan data. Ini juga berlaku saat kamu akan meninggalkan mall. Saat tak akan masuk ke dalam mall, bisa jadi akan ada antrian di lobi. Ikuti arahan jaga jarak dan selalu gunakan masker selama berada di area mall. Sebelum masuk, lakukan pengukuran suhu tubuh ya dan jangan lupa gunakan hand sanitizer. Saat kamu di dalam mall, ikuti selalu protokol jaga jarak di setiap antrian. Termasuk di eskalator, di dalam lift, dan juga di toko-toko yang kondisinya sedang ramai. Protokol jaga jarak juga harus dilakukan di area makan. Jadi jangan kaget kalau layoutnya berubah nih. Ini juga berlaku lho di area beribadah dan toilet. Jangan lupa untuk selalu membawa sendiri perlengkapan ibadah dan hand sanitizer kamu. Untuk semua yang bekerja di mall kami, juga harus mengikuti protokol kesehatan terlebih dahulu sebelum masuk. Biar makin aman, kami juga melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan di area mall secara rutin dan berkala. Bukan cuma di dalam area mall, tapi juga di area outdoor. Untuk setiap transaksi, usahakan selalu menggunakan pembayaran non-tunai. Karena kita mulai menerapkan tatanan normal baru, sabar ya, kalau dalam kondisi tertentu, mall akan membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Hal ini untuk menjaga agar kita semua tetap aman dan bisa menerapkan jaga jarak. Jadi sekarang kamu udah bisa jalan-jalan ke mall lagi nih. Kesadaran kita untuk mengikuti seluruh protokol menjadi kunci untuk keamanan dan kesehatan kita semua. Ayo, tingkatkan kepedulian untuk kesehatan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.